Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya Kami Memperlihatkan Atau menunjukkan tanaman Solobium jenis perahiba Kali ini akan kami Tunjukkan Tanaman solobium jenis parika Nah inilah yang menjadi Perbedaan antara jenis parahiba dan parika Dari jarak antara cabang ke cabang ini Lumayan agak jarang Sedangkan kalau Parahiba Cabangnya ini Agak rapat Nah ini jenis tanaman solobium parika Ini sekitar Tiga bulan Masa tanam Sama tumpang sari dengan Kopi Robusta Terima kasih telah menonton Sekali lagi Saya beritahukan Jika Saya ingin tahu Jenis parahiba dan parika itu seperti apa Itu cara membedakannya sangat mudah Jadi Kalau parika Antara cabang Ini agak jarang Ini jarang Tidak rapat seperti Tanaman parahiba jenis Tanaman solobium jenis parahiba Kalau yang satunya ini Jenis tanaman solobium yang parahiba Jadi dari cabang ke cabang itu rapat Ini salah satu cara mudah untuk membedakan antara parika dan parahiba Ini yang parahiba Sama Jika parahiba itu cabangnya agak rapat Sedangkan kalau parika Itu Dari dahan ke dahan itu agak jarang Oke Sampai Sampai disini saja dulu Untuk ulasan tanaman parika dan parahiba Jika ada yang mau ditanyakan Jika ada yang mau ditanyakan Isi di kolom komentar Dan Jangan lupa Like, subscribe, dan share Dan jangan lupa Klik Tanda loncengnya Agar Agar Bisa Selalu Menyaksikan Updatan-updatan terbaru Dari video-video kami Yang di-upload oleh Acun Project Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih